Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semuanya Kali ini kita akan kasih tau beberapa poin penting pada Motherboard ASUS dengan model X451CA Rev 2.1 Dimana Motherboard ini dikenal dengan Motherboard Gundul Jadi komponen-komponennya banyak yang tidak ada kodenya Mungkin untuk sebagian teknisi ini sedikit menimbulkan masalah Walaupun kita punya skema Namun karena Gundul kadang membuat kita kebingungan mencari titik-titik yang akan kita jadikan sebagai patokan analisa Jadi ini Motherboard ASUS X451CA Perlu kamu ketahui beberapa poin penting Kita akan kasih tau disini Yang pertama adalah Poin VIN Main 19V 19V Jadi 19V ada disini Ini ada resistor Untuk pengecekan tegangan 19V Yang akan dibagi ke seluruh jalur di Motherboard Itu ada disini Oke Jika kamu sedang cek Ini harus ada 19V Atau sesuai dengan sumber dari charger Ini ada dua buah MOSFET Ini main MOSFET Jika disini 19V tidak ada Namun disini ada 19V Dari charger Berarti ini ada masalah ya Di zona IC charger Di zona charging Berarti ada masalah Jadi poin yang pertama adalah 19V Disini Kemudian 5V dan 3V Itu ada disini PJP8101 Jadi disini Jadi disini 5V Kemudian yang 3V Ada disini PJP8102 Disini 19V Via indukter ini Coil Yang 5V Via coil ini Ini Kemudian Ada satu lagi Yaitu 12V 12V Itu ada disini Oke Disini Kesini Dari kaki ini Yang tengah ini Dari kaki ini Hai motorboot ini di switch on Hai itu ya beberapa poin penting yang baru temen-temen ketahui mungkin bingung nyari tempatnya itu tadi Hai tempat-tempatnya Hai yang bisa kamu jadikan sebagai patokan Hai untuk proses analisa lebih lanjut Hai demikian tentang motorboot gundul asus X-451 ca semoga ini berinformasi singkat ini bermanfaat ya buat kamu yang sedang analisa motorboot yang sama Hai ini bisa dijadikan patokan thank you for watching selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh